Ini ngurau leh dodol, ini di batu, misalnya gitu loh Apa tidak ada jalan keluar, toh Ini tuh, nutupnya itu hanya satu sama minggu Tadi kalau keputusan kita rapat pertama dengan rumah sakit sama akademisi Saya kira akan sama dalam arti materi tadi kita dialogkan di sini Yaitu membatasi mobilitas masyarakat Supaya tidak terjadi kerumunan Yang kedua, untuk bisa dikonsolidasikan dengan penambahan mereka yang di rumah sakit itu Apa, demikian tinggi, tiga kali lebih lipat daripada yang lalu Sehingga jangan sampai rumah sakit itu kesulitan untuk mendapatkan oksigen Karena pabrik yang ada di Jawa Tengah itu juga tidak ada Yang ada di Jawa Tengah hanya dua Yang kita ingin mengkonsolidasikan bagaimana oksigen ini Ini sangat penting tidak terjadi kelangkaan Terus, yang ketiga Kita sepakat Untuk Sama bupati wali kota Untuk menambah kamar Baik bagi mereka yang positif Maupun mereka yang karantina Di setiap kelurahan Maupun kabupaten yang ada di kabupaten kota Gitu Kalau yang lain saya kira Tetap sama Dengan apa yang sudah menjadi keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati wali kota Untuk menyang Untuk masalah-masalah Yang berkait dengan kebijakan Yaitu urusannya adalah Sama Membatasi pergerakan Masyarakat Mobilitas masyarakat Tapi juga perlu Membatasi Di antara mereka Yang ada di setiap Kelurahan Untuk satgas yang belum terbentuk Mohon untuk bisa diselesaikan sahat Satgas yang ada di setiap kelurahan Karena bagaimanapun Satgas ini menjadi Sesuatu yang penting untuk Diambilnya suatu kebijakan di setiap kelurahan Saya kira yang pokok-pokok itu yang Surat akan jadi melakukan lockdown Ya enggak Enggak ada kealiman lockdown Saya enggak kuat suruh ngeragati rakyat sahil J Jadi persimpangan kemarin tidak akan melakukan lockdown akhirnya Apanya Itu pilihan terakhir Saya kan sudah bilang kemarin Ya kan Ya pada waktu disana Lockdown Tapi pemerintah tidak akan kuat Ini itu kan tidak Tidak dimasukkan mengertinya lockdown Jadi bentuknya apa Ya kan Ya kan Nah tetep PPKM toh Kan keputusannya kan tetep Kemarin tanggal 15 kan PPKM Gitu loh PPKM Ya kan Di mana Di mana Konsekuensinya Jangan mudah mengatakan lockdown Saya kemarin bilang begitu Karena pengertian lockdown Itu totally Plus Orang jualan gak ada Yang buka Hanya apotek Sama Toko obat Ya apotek toko obat Atau Supermarket Yang lain tutup Pemerintah ganti duit Untuk masyarakat ganti untuk makan Nah kalau kita kan enggak kuat Tapi bukan karena tekanan pusat Apanya Pusat kan juga Pusat kan keseimbangan kesehatan sama ekonomi Beratkan bukan lockdown Gitu loh Untuk wisata harus dalam mungkin akan dibutuh Apa? Wisata Nah itu masalahnya Saya kan selalu bilang gini Untuk kesehatan Itu Menjaga Tidak terjadi Kerumunan Nenek pariwisata Ngundang Kerumunan Kan gitu Nah bagaimana Yang namanya bijak Itu bisa kita lakukan Makanya tadi saya bilang sama Pak Bupati Oke Pergok hari Sabtu itu sampai 6-7 kilo Ya Nenek mobil Terjadi Penularan antar keluarga Tapi begitu turun dari mobil Kan capur semua Ya Ada yang Ada yang negatif Dan ada yang positif Ya kan Akhirnya kan kemarin kan Dari peristiwa itu kan ditubuh Diprotes yang dudulan Yang dudulan Arapayu Ini orang-orang yang mongtepo Yang barang 3D Sekarang ditutup Kan gitu Bisa enggak Kita jadi orang Arif Nanti ya akan besok Akan kita bicarakan Nek Sik dodo dibantu Kan gitu Neng orang-orang dodo Neng dibantu Misalnya gitu loh Apa tidak ada jalan keluar Toh Nenek nutupnya itu Hanya Sabtu sama Minggu Jadi naik 2 bulanan sekali Ada kebijakan Toh Hanya ditemui 2 kali Sabtu dan Minggu Ini salah satu Cara Untuk Keseimbangan Keseimbangan Dengan harapan Tidak dihubungi Misalnya gitu Tapi semua itu kan Perlu dibicarakan Gak bisa sepihak Gitu Tapi ternyata yang lari Dari Bantul Ketika ditutup Kalau lari buru Dan dihubungi dulu Perlu lainnya Bro itu bisa Karena kita gak bisa ngatur Kita gak Memang gak ada kebijakan Seperti itu Nek di lockdown Tapi itu tunggu Neng omah Gak boleh keluar Gitu loh Tapi kalau Jogja di lockdown Ya kan Rakyat Jogja rawleh Keluar sekoma Ini Skot Jakarta Skot Jakarta Skot Jakarta Bo Lo Bu Yusuf terarang Kenaikan Pandemi ini Mau Toleransi Sama orang lain Gitu loh Saya yakin Orang Jogja itu Tidak ada Yang tidak tahu Harus pakai masker Aku Raper Coyok Gitu loh Tidak tak Tidak Kalau saya Belum pernah Disosial Saya kan Satu setengah tahun Orang ngerti Sekotanggani Mungkin Ada Baca surat Kabar Atau mungkin Lewat Youtube Dan sebagainya Kan ada semua Bahwa tidak Berkerumun Itu sesuatu Hal yang penting Pakai masker Cuci tangan Kosok Ong Yudjo Gak ada yang tahu Itu Ya kan Jadi kalau Kalau yang gak mau Nurut Ya misalnya Gitu loh Itu ya Tidak tumbuh kesadaran Memang Atau memang Yang pernah saya katakan Ya kesombongan saja Bagi seseorang Sebetulnya Yang anggap Covid gak ada Dan semuanya Itu kan hanya egois Kesombongan orang Kebijakan bantul untuk Libur Apa Paling sata satu minggunya Apakah perlu diikuti oleh Kabupaten lain Seperti Gunung Kidul Dan Kota Yogyata Nah itu Terserah Pak 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 Bang Pak 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 Bukan 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 saya Gitu loh Saya Tidak ada kebijakan itu Terserah Kabupaten Kota bisa melihat kondisi Realnya Kan Itu Pengalaman Seperti Gunung Seperti Partitif hati-hati kan sudah jelas gitu loh ya bon apa yang perasaan loh ini ini wujan ini loh aku gak bisa mundur